Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab ketiga bab ke-15 Pada bab ke-15 ini Imam Bukhari menuliskan Babul irtibati fil ilmi wal hikmati Yaitu iri hati dalam hal ilmu dan hikmah Irtibat atau rikmah Al-irtibat itu ibaratnya bahasa kita itu kepingin seperti Nah jadi kita sebagai ahli ilmu Harus punya keinginan ingin seperti orang yang alim Dan mengamalkan ilmunya Serta menghukumi dengan ilmu yang dia punya Kita sebagai umat islam Harus punya keinginan Pengen seperti ahli hikmah Yang mengamalkan hikmahnya Dan menyebarkan atau mengajarkan hikmahnya Kira-kira begitu Nah untuk Bahasa lainnya cita-cita baik lah Kira-kira begitu ya Nah untuk mendukung pendapatnya tersebut Imam Bukhari itu mengungkapkan sebuah Riwayat Jadilah ahli fikih kalian Belajarlah kalian sebelum kalian diangkat menjadi pemimpin Jadi idealnya seseorang itu mempersiapkan diri dengan cara menimba ilmu sebanyak-banyaknya sebelum dia diangkat menjadi pemimpin Kenapa? Karena nanti kalau sudah jadi pemimpin Itu kesempatan menuntut ilmu terkadang susah Ada kalanya karena kesibukan memimpin dia gak sempat lagi ngaji ke guru-gurunya Ada kalanya sifatnya sudah berubah Yang tadinya sifatnya suka menuntut ilmu Tetapi ketika sudah menjadi seorang pemimpin Kemudian dia menjadi sombong Dan penafsiran-penafsiran lainnya Banyak dalam hal ini Seperti yang diteraskan oleh Imam Ibn Hajar Al-Aswarani Nah jadi setelah idealnya ini seseorang Sebelum dia menjadi orang Dia itu rajin belajar ilmu agama Nanti juga ketika dia sudah menjadi orang Dia juga tetap rajin belajar ilmu agama Dan nanti setelah dia pensiun jadi orang Nah maksudnya pensiun jadi jabatannya bos Dia juga tetap rajin menuntut ilmu Jangan sampai misalnya ketika belum menjabat Dia males menuntut ilmu agama Setelah menjabat apalagi dia tambah males menuntut ilmu agama Setelah pensiun sama tetap males Nah itu yang gak perlu kita contoh Nah itu yang pertama mengungkapkan asar Lalu yang kedua Imam Bukhari itu mengungkapkan sebuah hadis Yang disini dikasih nomor 73 Haddasana Al-Humaitiyu Qala haddasana Sufyanu Qala haddasani Ismailu bin Abi Khalid Qala haddasana Sufyanu bin Abi Hazim Qala samitu Abdullah bin Mas'ud Qala kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam La hasada illa fisnataini Rajulun atahullahu malan Fasullita ala halakatihi filhaqi Wa rajulun atahullahu hikmata Fahuwa yakzi biha wa yu'allimuha Nah jadi hadis ini tentu yang disediakan dalil oleh Imam Bukhari itu khususnya adalah Kita itu harus iri kepada orang-orang yang punya ilmu banyak Lalu mengamalkan ilmunya dan dia juga mengajarkan ilmu Kiri dalam makna positif Nah disini Dijelaskan la hasada illa fisnataini Nah Makna asal dari hasad Itu menginginkan hilangnya Ni'mat dari seseorang Misalnya kalau kita melihat Orang lain punya mobil Bagus Kita kemudian hasad Nanti mudah-mudahan Tabrakan itu mobil barunya Nah itu hasad Jadi kalau dalam bahasa kita itu Iri, dengki itu sudah konotasi sudah negatif Hasad juga konotasi sudah negatif Memang itu makna hasad dalam bahasa rapun begitu Nah Tetapi pada hadis inilah hasada illa fisnataini Kemudian dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqolani Yang dimaksud hasad disini adalah hasad dengan konotasi positif Atau hasad bermakna irtibab Kepengen seperti orang lain kaya raya Kita kepengen kaya raya Tapi tidak berharap orang lain tersebut kekayaannya Habis Melihat orang lain cerdik dan pandai Kita kepengen jadi orang pandai Tetapi tidak mengharapkan kebandian orang tersebut Tidak itu iktibab Kepengen seperti iktibab La hasada illa fisnataini rojurun atahullahu malan Fasullitu ala hal katifil hak Jadi Kalau kita Kepengen kaya raya Maka kekayaan tersebut Haruslah Digunakan pada jalan kebenaran Mencarinya dengan cara baik dan benar Lalu menggunakan kekayaannya juga dengan baik dan benar Sehingga apa? Sehingga nanti orang lain kebandai kita itu menjadi Dalam tanda petik Kepingen seperti kita Kita itu menjadi contoh orang lain kaya raya yang dermawan Ya begitu Nah kalau ada orang kaya raya dermawan kita harus main seperti dia Tetapi kalau ada orang kaya raya pelit Jangan ditiru Tetapi kalau ada orang kaya raya dari hasil koruptor Jangan ditiru Yang harus kita tiru Yang harus kita ikuti jejaknya Adalah orang kaya raya yang derma Dermawan Sehingga Pak Sehingga kita sebagai orang kaya Nanti dapat pahala double Satu dapat pahala mencari kekayaan yang halal Dapat pahala Menggunakan kekayaannya dalam jalan yang benar Dan yang ketiga mendapat pahala Karena menjadi contoh bagi orang lain Kalau dengan kaitan dengan hasil Menjadi bahan hasil orang lain Hasil dalam makna apa? Positif Nah Selain orang kaya Yang harus kita kepingin menjadi dia Seperti dia itu adalah Ada orang alim Alamah Pinter Cerdik pandai Kalau Bahasa zaman sekarang Ada dokter Ada profesor dokter Menteri pendidikan Menteri agama Nah kita pengen seperti mereka Kalau mereka itu Ilmunya banyak Ilmunya diamalkan Lalu ilmunya diajarkan kepada orang lain Supaya untuk menjadi Tapi kalau kita melihat orang ilmunya banyak Kemudian gak diamalkan Jangan Jangan dicontoh yang seperti ini Atau ada orang yang ilmunya banyak Tetapi gak mengajarkan Gak menyebarkannya kepada orang lain Juga jangan digerok Yang seperti ini Yang kita contoh Yang ilmunya banyak Mengamalkan ilmunya Lalu mengajarkannya Atau menyebarkannya kepada orang lain Itulah Maksud dari Imam Bukhari Babul ikhtibati Bil ilmi wal hikmati Jadi ilmu Biasa bermakna ilmu Hikmah itu biasa Dimakna rahasia Dibalik ilmu Ini ghipto Jadi kepengen seperti itu Ada tiga Ada khipto Dalam hal Kepemimpinan Ada khipto Dalam hal ilmu Ada khipto Dalam hal Jajamawan Kalau ada seorang Pemimpin yang adil Kita juga harus Kepengen seperti dia Menjadi pemimpin yang Dengan kata lain Dengan hadis ini Kalau tujuan Imam Bukhari Kita sudah paham Imam Bukhari itu Kepengen Para penuntut ilmu itu Punya cita-cita Cita-cita Menjadi pemimpin Yang berilmu Dan mengamalkan ilmunya Punya cita-cita Menjadi orang Pandai alim Yang mengamalkan ilmunya Kemudian dia juga Menyebarkan ilmunya Lalu yang ketiga Menjadi orang yang Kaya raya Dan dermawan Serta berilmu Jadi kalau pengen jadi pemimpin Raihlah dengan ilmu Kalau pengen jadi orang Kaya raya Raihlah dengan ilmu Kalau pengen jadi orang yang Alim alamah Raihlah dengan ilmu Jadi kalau selama ini Kita mengenal Hasad itu Bermakna negatif Yaitu mengharapkan Hilangnya nikmat Yang ada pada orang lain Ternyata ada Kata hasad Yang digunakan Untuk makna positif Yaitu kita Kepengen Seperti Orang lain Tanpa mengharapkan Hilangnya nikmat Orang lain Tersebut Nah pada penjelasannya ini Imam Ibn Hajar Al-Azqolani Juga Menuliskan Beberapa hadis lainnya Contohnya Contohnya Nah begini Tadi kan kita ngomongin Ada orang Kaya raya Ada orang Berilmu Banyak Ada orang Jadi pejabat Atau pemimpin Nah lalu bagaimana Nasib orang-orang Yang miskin Yang gak kaya Lalu bagaimana Nasib orang-orang Yang Bodoh Lalu bagaimana Nasib orang-orang Yang gak jadi pemimpin Yang jadi rakyat jelata Maka Orang yang miskin Bisa Mendapat Pahala Seperti Pahalanya orang Kaya raya Yang dermawan Gimana caranya Nanti kita cek Begitu juga Orang yang bodoh Goblok Misalnya itu Mohon maaf Bisa punya Pahala Seperti Pahalanya Orang yang Pandai Bagaimana caranya Nanti kita cek Lalu Orang yang Tidak jadi pemimpin Juga bisa Mendapatkan Pahala pemimpin Yang adil Bagaimana caranya Nanti kita cek Nah Salah satu caranya Orang Miskin Kepengin Dapat Pahala Seperti Orang kaya raya Yang dermawan Misalnya adalah Dengan Niat Misalnya Ada orang Miskin Melihat Seorang Kaya raya Yang dermawan Membagikan Hartanya Kepada Pakir miskin Bagi Satu juta Satu juta Satu juta Maka Orang miskin Yang melihat Dalam hatinya Punya cita-cita Kusti Seadanya Saya nanti Ditakbirkan Jadi orang Kaya raya Saya pun ingin Berbuat Seperti dia Menjadi kaya Yang dermawan Nah Ketika seorang Miskin Berniat Seperti itu Maka Niatnya tersebut Sebanding Dengan Perbuatan Orang kaya raya Yang derma Dermawan Dengan Metode Tentu Metode Yang lain Juga Banyak Yang kedua Misalnya Ada orang Alim Alam Orangnya Terkenal Pandai Misalnya Jadi Petua MUI Kalau di Indonesia Pandai Lalu Dia juga Terkenal Soleh Mengamalkan Ilmunya Lalu Dia juga Terkenal Punya Pondok Pesantren Yang Santrinya Ribuan Bahkan Pulauan Ribu Nah Lalu Ada Orang Bodoh Melihat Hal Tersebut Dalam Hatinya Berniat Gusti Seandainya Saya Ditaktirkan Jadi Orang Yang Pandai Saya pun Ingin Seperti Dia Jadi Orang Yang Pandai Mengamalkan Ilmunya Jadi Orang Yang Pandai Menyebarkan Ilmunya Nah Maka Ketika Seorang Bodoh Punya Niat Yang Serius Seperti Itu Dia Mendapatkan Pahala Yang Sebanding Dengan Pahalanya Orang Yang Yang Dia Lalu Yang Ketiga Ketika Ada Rakyat Jelata Yang Bukan Siapa Siapa Melihat Seorang Pemimpin Yang Kelihatannya Adil Dalam Hatinya Berbisik Dan Berniat Gusti Seandainya Nanti Saya Ditaktirkan Jadi Pemimpin Maka Saya Akan Jadi Pemimpin Seperti Dia Yang Adil Terhadap Rakyatnya Yang Dermawan Nah Maka Orang Tersebut Pun Kemudian Dia Akan Mendapatkan Pahala Seperti Pahala Pemimpin Yang Adil Tersebut Lalu Pada Penjelasan Yang Lain Imam Ibn Hajar Al As Polani Juga Menuliskan Fakola Rajulun Laitani Utitum Islama Utia Fulan Fa Amiltum Islama Ya Malu Mudah-mudahan Aku Diberi Sesuatu Seperti Yang Diberikan Kepada Fulan Sehingga Aku Bisa Berbuat Seperti Dia Juga Dalam Hal Quran Juga Dalam Hal Hadis Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Ini Terima kasih